On to Vera Terima kasih Untuk kalian yang udah Nontonin terus, mantauin terus Nantengin terus Konten-konten saya, makanya makasih banyak ya Ambil yang bad-badnya aja Yang merasa video ini Tidak bervida, silahkan boleh di skip aja Oh iya, yang bergabung Disini, selamat bergabung ya Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru Oke Dan semoga kalian gak bose-bose Manteng ini Jangan lupa, diisi juga doang kolom komentarnya Dari mana aja nih kalian-kalian Oke, kita langsung aja Lanjut menuju Topik pembahasan kali ini Kalau disini, infonya Gak jauh-jauh untuk para pasutri Lah pokoknya Kali ini aku mau bahas seputar Beberapa action yang paling Digilai, digemari, disukai Para Ciwi-ciwi Dan ini tuh bisa Cepat bikin Tak berdaya Untuk kalian yang suka merasa Bosan ya Kalau misalkan main kok Actionnya gitu-gitu Melulu sih Monoton banget sih Emang kamu gak bisa ya Pakai action yang lain Gimana Kayak gimana gitu Nah Boleh ya Tinggal dipilih aja Kamu suka yang mana Bisa dicoba Yang jelas Yang jelas Beberapa action ini Bisa bikin istri kalian Pokoknya ampun-ampunan ya Jadi kenikmatan ketika Melakukan permainan Itu dipengaruhi oleh Dua faktor Ada faktor fisik Yang pertama dipengaruhi dari Tongkat si suami Jadi si tongkatnya ini memang harus Keker ya Harus setegar karang Dan dia ini harus bisa Menstimulasi Dua titik sekaligus Yaitu Yang kedua Faktor fisikis Nah jadi melakukan permainan ini Dilandasi dengan Rasa cinta Lalu dari komunikasi Rasa menghargai Dan juga rasa nyaman Sehingga Rasa nikmatnya itu Timbul ya Ketika melakukan itu Oke balik lagi Jadi action apa aja sih Yang disenangi oleh Para ciwi-ciwi Baiklah keep stay tune Yang pertama adalah Jadi ketika sang istrinya Rebahan ya Kakinya itu Ditekuk Dan biasanya juga Pinggulnya ini diganjal Dengan menggunakan bantal Yang kedua Yaitu Siapa sih yang gak tau Yang satu ini Pada saat melakukan ini Memang sang istri ini Bisa lebih memegang kendali Lebih bisa mengontrol Bisa mengatur irama Ritme Atau juga gerakan Sehingga Membuat mereka ini Bisa cepat mencapai puncak Lalu yang berikutnya Ini dia Jadi sang istri ini Membelakangi Sang suami Paham dong Dalam action ini Tongkat suami ini Bisa menstimulus Dua area sekaligus Misalnya Sige Dan juga Bici kacang Lalu yang terakhir Nah yang ini juga Pasti kalian pada tau Atau mungkin ini adalah Salah satu Favorit Kalian ya Baiklah itu tadi Beberapa actionnya Silahkan boleh Dicobain untuk Para pasutri Pasutri Pokoknya Apapun actionnya Jangan lupa Harus melakukan Ini dulu ya Jadi permainannya Supaya makin mulus Semakin enjoy Dan tidak Tibul Yang namanya Nyeri Atau Timbul rasa trauma Baiklah sekian aja Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton Jangan lupa di like Share Comment Dan juga di subscribe Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sampai jumpa